Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir, fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakian Rakyat, Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Disampaikan oleh Bramantio Suwondo, MMIR, nomor anggota A550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Anggaran, DPR RI. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang terhormat Menteri PPN Kepala Bapenas RI beserta jajaran. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran. Dan yang terhormat Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran. Dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1. Pembahasan RUU tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian Republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan berbagai pendalaman dan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan melalui empat panja di Badan Anggaran DPR RI. Fraksi Partai Demokrat memberikan 23 catatan. Dari 23 catatan tersebut adalah Di antaranya, terkait dana desa. FPD mengapresiasi komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program dana desa dengan alokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. FPD berpendapat bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk mengoptimalkan kucuran dana tersebut benar-benar sampai ke desa dan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat juga menilai pentingnya peningkatan alokasi dana desa yang disertai dengan mekanisme kontrol yang mencakup aspek lembagaan tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan sumber daya manusia. Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah bekerja maksimal untuk pembangunan daerah dengan menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan juga perlu terus ditingkatkan dan diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah. Selanjutnya terhadap target dan indikator pembangunan yang bersifat propur, Fraksi Partai Demokrat terus konsisten meminta pemerintah untuk berupaya menurunkan angka pengangguran tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang belum sesuai target RPJMN 2020-2024. Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar pemerintah terus konsisten meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan NTN dan NTP sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan solar bersubsidi bagi nelayan di seluruh wilayah Indonesia merupakan hal penting yang perlu terus menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya terhadap kebijakan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024, FPD mengingatkan bahwa rencana kebijakan dan program kerja yang sudah diputuskan oleh pemerintah harus dapat dijalankan dengan tepat, dikelola lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar golongan dan antar wilayah. Meningkatkan multiplier effect serta memperkuat rantai daya beli agar dapat menghidupkan roda perekonomian. Program-program yang bersifat pro-pur dan pro-job perlu ditingkatkan untuk membangun SDM Indonesia yang sejahtera. Fraksi Partai Demokrat berkeyakinan bahwa pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan membawa dampak pada berkurangnya angka kemiskinan ekstrim dan stunting, serta meningkatnya kualitas gizi ibu dan anak agar dapat menekan masalah kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya terkait alokasi fungsi kesehatan, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar anggaran kesehatan diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan desa dan kabupaten-kota yang masih terbatas. Selain kesehatan, akses terhadap pendidikan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Fraksi Partai Demokrat berharap pendidikan bukan sekedar sebagai sarana agent of change, tak bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam memberikan program beasiswa, pendidikan khususnya program KIP, agar pelaksanaannya dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja. Fraksi Partai Demokrat juga menyambut baik atas diakomodasinya usulan-usulan fraksi Partai Demokrat dalam RAPBN 2024. Salah satunya adalah menaikkan gaji ASN TNI-Pori. Meskipun begitu, FPD sangat berpaharap kebijakan ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN TNI-Pori, bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis di tahun 2024. 14. Selanjutnya, pemerintah juga perlu terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui subsidi harga dan subsidi KPR. Selain itu, FPD juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan lansia penyandang disabilitas dan dengan terus melanjutkan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kemampuan lansia dan penyandang disabilitas untuk mampu hidup secara mandiri. Selanjutnya, untuk sektor UMKM, FPD akan terus mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah terkait perlibatan dan peningkatan kualitas UMKM agar tetap mendapat pelatihan, promosi, serta pembukaan pasar sehingga karya mereka dapat go nasional bahkan go global. Fraksi Partai Demokrat tentunya juga mengapresiasi program kur dan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu 1. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2024 agar tetap memprioritaskan kebijakan pro-growth, pro-poor, pro-environment, dan pro-job. APBN 2024 harus mampu menjadi stimulator pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sehingga menciptakan pemerataan kesejahteraan yang nantinya bermuara kepada keadilan sosial sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertulis dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat utamanya untuk mencapai target pembangunan dan indeks pembangunan manusia khususnya mengurangi kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting. Kebijakan perlindungan sosial dan subsidi yang tepat akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan setaraf hidup masyarakat. 3. Pelaksanaan belanja program prioritas perlu dilaksanakan secara merata, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga menghasilkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan belanja negara harus diarahkan kepada program-program yang memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terkait kebijakan subsidi, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah terus melanjutkan program transformasi subsidi berbasis kepada penerima dengan terus memperbaiki basis penerima subsidi berdasar data yang akurat dan real-time. Transformasi subsidi akan membuat ketepatan sasaran meningkat dan bisa mengurangi pemborosan dana subsidi dan kompensasi energi yang selama ini membebani APBN. 5. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah menjawab ancaman perubahan iklim melalui kebijakan transformasi energi baru dan terbarukan menuju energi hijau yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti air, angin, panas matahari, dan panas bumi. Transformasi menuju ekonomi hijau diharapkan tidak hanya untuk mengejar nilai investasi saja, melainkan dilakukan dengan efisien dan adil yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, serta kelestarian alam dan lingkungan. 6. APBN 2024 harus dilaksanakan dan dikelola dengan pruden dan mendukung keberlangsungan fiskal agar terwujud stabilitas ekonomi. Pembiayaan proyek strategis negara yang dilakukan oleh pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan aset yang dimiliki. Jangan sampai di masa mendatang aset negara hilang karena menjadi jaminan proyek infrastruktur. Jauh saudara pimpinan para anggota Dewan jajaran Kementerian RI serta hadirin yang kami hormati. Dengan memberikan catatan dan rekomendasi tersebut, fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menyetujui atau menerima rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat 2 dirapat paripunan DPR RI dan ditetapkan menjadi undang-undang. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat semoga APBN dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Harapan rakyat perjuangan Partai Demokrat demi perubahan dan perbaikan. Wabil Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 19 September 2023 Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSG nomor anggota A554 di tanda tangani Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Asan MM nomor anggota A535 di tanda tangani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.